Saya melihat disini, memang susah juga, saya ingin susah juga, karena Bumi pada pandangan syair ini luar biasa, hebat, maksud saya disini Apakah ini sudah betul untuk bergiris itu, atau yang penting itu ambil Untuk sukses dan untuk kebenaran syair ini Saya rasa sebab bukan juga terlalu banyak tempat, contohnya kalau gelit itu hanya tidak perlu dia disitu Maksudnya itu rambut sejamacampunan, asalkan mungkin dia melewati disitu Jadi dia boleh pakai itu sebagai metaphor, rambut tidak disitu Tapi ada beberapa tempat memang mereka berada disitu Macam Enggedi, sebab mereka sedang bercinta disitu Di kebun-kebun Anggur Enggedi Di Luqnan pun sebab dua kali Kalau bahasa Ibrani, susah kita lari Dia bilang, come be from Lebanon Kalau hurufnya maksudnya gadis itu betul-betul berada disitu Dia mengajak dia, dia mau bawa dia kembali From Lebanon, dari Lebanon Oke, dari Luqnan Dan, dan kalau sebuah kita itu membantu lagi Sebab, bukan saja mata pandangan si gadis ini Macam memikat hati Solomon Tapi, teman-teman dia Dan, saya taksir bahwa Kalau dia sudah sampai, dia mendaki gunungkan Oh, kalau raja itu, dia pasti ada pengiring dia Jadi, maksudnya ada pasukan bersama Solomon mencari gadis ini Nah, mereka juga Terpikar, mereka berpikar Wah, cantik betul ini perempuan Jadi, itulah ada es disitu Terceptual ginta itu One glance of your eye has hardness Maksudnya, macam Memberi satu semangat yang baru Bukan hanya satu orang Tapi ada satu pasukan Oke, dan Ya Kalau soal kebun, ladang itu Tidak disebut di mana Jadi, kalau gadis itu lari Keluar kotak pun kita tidak begitu tahu kotak mana Soal tidak disebut betul di Yerusalem Tapi, mungkin satu kali ada di Yerusalem So, istana Solomon itu di Yerusalem So, tidak begitu banyak tempat Kecuali beberapa sejaya Ya, kita boleh kenal pasti Mereka Itulah kisah percintaan mereka itu Tetapi, itulah koin yang sangat baik Kalau kamu buat makalah Kamu perlu bahas Adakah itu hanya Bahasa simbolik Metaforik Untuk kasih cantik Itu syair Itu mungkin Guru boleh terima Kalau kamu tulis dengan baik Tidak semestinya Itu Guru Ya Ya Saya tak ada soalan Yang tidak Apakah sebalik Kepala 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 saya hilang, ataupun 2-3 hari. Maksudnya untuk menerangkan tempat-tempat tertentu, khususnya ini Menara Daun. Apa Menara Daun ini tempat yang eksklusif ataupun hanya untuk orang-orang yang tertentu saya boleh pergi Menara Daun? Apakah dia satu kata khas ataupun itu ada boleh dilawati oleh siapa-siapa Menara Daun? Itulah masalah dia, kita tidak dapat kenal pasti dimanapun lokasi Menara Daun. Tapi kemungkinan itu City of David-nya Jerusalem. Sebab waktu Daun memerintah, bila dia menyatukan ke-12 suku, dia menjadikan Jerusalem ibu kotaan. Dari situ dia sudah menetap di Jerusalem. Dan kalau dalam konteks ayat ini, di tempat itu perisai-perisai. Maksudnya itu seperti kubu pertahanan. Kubu pertahanan Israel. Salah satu kubu. So, terletak banyak perisai. Maksudnya kalau peperang itu, askar itu akan ambil itu perisai. Ambil itu shield. So, itu tempat, mungkin satu juga. Amri. Tempat meletak senjata. Kamu lihat itu perang Rusia-Ukraine kan. Kalau mereka mau mengalahkan musuh, mereka mau kasih bom itu tempat senjata. Di mana bekalan senjata. Jadi mereka buang itu military installation dan tempat mereka simpan senjata. Jadi memang maksudnya ini salah satu tempat menyimpan ini perisai-perisai. Tapi susah. Susah mau tafsir lebih daripada itu. Karena Menara Dau pun hanya dalam Kidung Agung. Dalam Raja-Raja Tawarikun. Samuel pun tidak menulis tentang Menara Dau. Mungkin saya mau komen sedikit di jarak ini. The Terror of the Night. Dari Yerusalem sampai ke Nejekun beberapa hari. Tapi Solomon itu mungkin diangkut lagi. Ada pelan sedikit. Kalau menunggang kuda tanpa ada yang akan angkut. Saya rasa sampai ke Danau mau 4-5 hari ya. Kalau yang zaman dulu-dulu. Bukan dekat sana. Masih jauh juga. Dari Selatan kalau mengundung kakuda. Sebab dari Yerusalem dekat sudah itu. Yerusalem selatan kan. Dia tidak sampai 100 km. Bukan tengah-tengah itu. Yerusalem di Yubi ya. Kalau Israel itu Yerusalem adalah dianggap daerah. Kamu selalu lihat itu peta Israel. Peta Israel itu di pantai kan begini. Jadi Yerusalem itu di selatan itu di sini. Bukan juga selatan-salat lah. Kawasan ini adalah Junda, Simeon dan Benjamin. Kawasan di sini. Negev itu sampai di sini. Negev itu dekat Mesir sudah sempadan. Banyak pelarian masuk ke Mesir. Sekarang perang Israel yang khas. Gaza itu di sini. Tapi di sini. Jadi dalam Germantungan Jinnun Agung. Of the night. Turun beberapa malam Solomon harus bermalaman dalam perjalanannya. Sekurang-kurangnya dua malam atau tiga malam. Tapi dia bukan menungkan. Udah cepat-cepat. Dia diangkat begitu. Jadi mungkin perlahan sedikit lah itu. Cuma tadi Pastor Romy komentar. Kalau tentu dari The Shiba sampai Danitara. Apalagi sampai Lebanon. Saya berkata-kata jauh. Bagaimana hari kalau menungkan kuda. Jauh. Sekarang kita tengok kereta itu cepat. Kuda itu bukan. Kuda itu bukan beli. Ditunggang terus kan. Mesti rehat. Berapa jam mesti rehat. Kadang-kadang kalau itu messenger. Mereka ada ganti. Mereka bawa kudana. Satu padat sudah. Diat-diat. Tepat sudah. Ganti. Ganti kuda itu. Maksud saya begini. Kan dalam hidung agung ini. Bapak Bapak Bapak. Ada Gideon. Ada Gideon. Sekarang orang tanya sama saya. Orang sabah kan. Kau pernah naik gunung. Ya. Kau pernah naik gunung. Kau pernah pergi Senakan. Kau pernah pergi Senakan. Kau pernah pergi Ilaha Dantung. Kau pernah pergi Ilaha Dantung. Maksudnya. Ini merupakan koleksi daripada. Lokasi-lokasi yang. Yang saya cakap tadi. Itu dalam topik dan. Lokasi dan landscape. Dan. Perjalanan. Sebagai anak putra raja. Oh. Saya percaya. Dia mempunyai satu. Apa ini. Satu. Jadi dalam. Perjalanan di seluruh Israel itu. Jadi. Begitu lah. Dia boleh membayangkan. Macam tadi tuh ya. Mendomba-domba. Meluluni. Gunung-gunung. Dibilang seperti. Rambut-rambut. Yang ikal maya. Ya. Dan. Bila saya baca. Saya melihat. Macam. Penjelasan secara anatomi itu. Sangat spesifik. Jadi. Jadi. Kalau yang. Kalau saya melihat. Ini merupakan. Satu. Pemanhatian yang. Ehm. Tajam. Terus. Secara anatomi. Jadi. Dia menjelaskan. Setiap. Tubuh si. Kalau boleh katakan. Si habisek ini. Dan. Saya boleh bayangkan. Masa dia memuji itu. Dia tulis. Jadi. Karena daripada bab. Ke bab. Itu sangat konsisten. Dia punya. Apa itu. Metakiles. Kalau dalam bahasa. Bajau. Jadi. Sangat jelas. Dia punya. Apa itu. Anatomi itu. Saya rasa. Ya. Dia pergi. Di seluruh. Kawasan. Israel. Ya. Dia bukan satu masa. Ataupun. Beberapa masa. Tapi. Ketika dia menjadi. Raja. Dia sudah. Apa itu. Meneraui. Ya. Ya. Sudah. Meneraui. Seperti. Dia sudah. Juga. Meninjau. Seluruh. Ya. Oke. Lalu. Sesi yang kedua. Kita akan lebih spesifik. Itulah. Sesi pertama. Pelan-pelan. Oh. Ya. Kita masuk. Dia lima. Oh. Masa Romi. Tidak sabar. Ya. Sebab. Saya rasa. Susah mau dielak. Nanti. Sesi yang kedua. Kalau kita sampai. Di bab yang ketujuh. Kalau bab empat pun. Spesifik juga. Tapi itulah. Usaha. Guru pun konservatif kan. Dan. Saya tidak mau terlalu spesifik. Dan. Apa itu. Oke. Kamu baca buku saya. Kamu. Mungkin lebih. Menulis itu. Itulah kan. Ya. Kamu sendiri boleh baca. Kalau diterangkan itu. Macam rasa lain sikit. Ya. Kamu baca. Saya. Sendiri paham. Semua itu yang baca. Oke. Dibasakan. Dibasakan. Saya rasa. Semua kita pun oke. Saya rasa Tuhan juga yang mengatur ini. Kelas ini yang. Kita ini semua. Sidia-sidia. Sudah lepas. Tapi. Sebenarnya. Kalau kita lihat. Gadis ini pun remaja. Bagi saya. Remaja pun perlu belajar. Cuma bagaimana kita sebagai pimpinan itu. Mengajar itu. Ya. Kita bagi makan pun. Jangan. Satu kali pun kan. Orang tidak boleh menghadap. Maksudnya. Bagaimana sebagai pastor. Kita bagi-bagi itu. Makanan. Sesuai dengan peringkat umur mereka. Ya. Tapi jangan mengelak. Sebab. Perempuan muda kan. Ada yang empat belas tahun pun pandai. Sudah dibunuh diri kan. Sebab. Perasaan cinta itu sangat kuat. Jadi kalau mereka. Mungkin. Masuk remaja. Lampang mereka diajar. Bila perasaan itu datang. Mereka paham. Firman Tuhan ada ini. Jadi. Mereka boleh macam. Perasa. Tuhan sedang. Memimpin mereka. Dalam hidup. Pengalaman-pengalaman mereka itu. Kadang-kadang orang tidak baca hidung aku. Macam termisnah. Mereka. Tidak. 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 Tidak ada sandaran firman Tuhan. Itu perasaan-perasaan semua itu. Yang datang. Yangèse. AC. Orang pajak pun. Cinta itu. Kuat seperti mau. Kan nanti. Sampai 5-8. Dan... Oleh itu sampai, orang mati. Orang mau bunuh diri. Ya. Saya setuju itu. Nanti secara sikit. едulah. Guru berusaha tidak mengelak Ini yang anatomial Semua itu Oke Bagus kita rehat dulu Mau dekat jam 8 sudah kayak ini Jam 8 sudah ini Oke 15.06 Nanti kita sedia-sedia Bab 7 itu menarik 15 min Kita rehat dulu